Intro Yuk kita hidup sehat Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa pengawet buatan Karena punya efek tidak baik untuk kesehatan kita Agar makanan dan minuman tahan lama bisa kok pakai bahan pengawet alami Yang ada di sekitar kita seperti gula dan cengkeh Pengawet alami ini bikin jamu instan dan stup jamu tahan lama Nah masih ada satu pengawet alami yang mau unyil bahas nih Apakah itu? Yuk tonton laptop si unyil hari ini Selamat menonton Hoppim, pak unyil kecil Laptop si unyil kita belajar bersama Di laptop si unyil kita belajar bersama Selama ini gula hanya kita gunakan sebagai pemanis Padahal fungsi gula lebih dari itu loh Yap, gula ternyata bisa kita gunakan sebagai pengawet alami Banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan gula sebagai bahan pengawetnya Seperti selai, manisan, dan dodol Nah pabrik di daerah Sukoharjo ini juga pakai gula untuk mengawetkan produknya Yaitu jamu instan Jadi awet berapa lama ya jamu instannya Terus kok bisa gula jadi bahan pengawet Cari tahu bareng unyil yuk Sekalian kita lihat cara membuat jamu instannya Let's go Mengikuti perkembangan jaman yang serba instan Minuman tradisional Indonesia ini pun ikut berinovasi Seperti jamu instan ini Pertama kita cuci jahe sampai bersih Jahe gajah tertilih sebagai bahan utamanya Karena berukuran besar dan aromanya lebih kuat dibandingkan jahe jenis lain Pabrik ini butuh sekitar 7,5 ton jahe loh Lanjut kita parut jahenya Masukkan jahe ke dalam mesin sedikit demi sedikit Jahe mengandung gingerol Yang bisa mencegah penggumpalan darah dan penyumbatan pembuluh darah Penyebab penyakit struk dan serangan jantung Mantap Nah sekarang peras jahenya yuk Gunakan kain bersih ini ya Langsung sari jahenya terpisah dengan ampasnya Sari jahe inilah yang kita pakai untuk tahap selanjutnya Masak sari jahe dengan gula aren cair Gula aren cair inilah bahan pengawet alami untuk jamu instan ini Gula bersifat higroskopis atau menyerap air Jadi bisa membuat bakteri kekurangan air dan akhirnya mati Gula sudah dipakai sebagai bahan pengawet alami Dari ribuan tahun yang lalu loh Seperti yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno Eh ternyata ada tambahan bahan lain nih Seperti jintan hitam, lada, dan cengkeh Panaskan dengan suhu stabil 120 derajat celcius Mesin ini akan mengaduk selama 45 menit Sampai cairan ini berubah menjadi bentuk kristal seperti ini Eh masih belum selesai ya Sekarang campur lagi dengan garam dan jintan hitam Setelah 5 menit jamu instan sudah jadi deh Yuk sekarang kita kemas Masukkan 60 gram jamu instan ke dalam kemasan Nah berkat tambahan gula jamu instan ini bisa awet sampai 2 tahun loh Mantap Produk ini juga sudah terjual sampai ke seluruh Indonesia Sip lah Ayo minum jamu instannya Kandungan jintan hitam dalam jamu ini bagus untuk nutrisi otak kita Daya ingat kita semakin kuat Jadi mudah menghafal pelajaran sekolah Ditambah jamu instan ini pakai pengawet alami Hmm jadi tambah sehat dong Mantap Eh nyeng cepetan ngapa? Lelet banget sih Udah mau mendung noh Iya mpok sabar kenapa? Cepetan dikit Nah stop stop dah Mana mpok ongkosnya? Belum ngambil di ATM Ntar aja ya bayarnya Gih dah buruan jalan Keburu hujan dah Aduh hujan beneran nih Mana gak bawa jas hujan lagi Hah pakai acara ngutang segala lagi po IP Apes banget nih hari ini deh Indonesia adalah salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia Rempah-rempah ini bisa menciptakan cita rasa khas pada makanan Tidak hanya itu ada satu rempah asli Indonesia yang bermanfaat sebagai pengawet alami loh Ayo ada yang tau gak? Ini dia rempahnya Yap seratus cengkeh Sudah dari ribuan tahun lalu bangsa China dan India menggunakan rempah yang satu ini sebagai pengawet alami Nah fungsi cengkeh sebagai pengawet alami bisa kita rasakan di minuman yang satu ini Namanya setup Olahan buah dengan campuran gula dan cengkeh Rasanya segar banget Pas banget deh kita minum di siang hari ini Mau tau seperti apa cara membuatnya? Lalu kenapa ya cengkeh bisa menjadi pengawet alami? Let's go ikuti Unyil Sejak 2014 Kasuci membuat minuman setup Lokasinya di kota Bogor, Jawa Barat Ada dua varian rasa yaitu jambu dan nanas Nah mana nih yang kalian suka? Ah kalau Unyil sih harus dicoba dua-duanya Yuk kita mulai buat Awali dengan potong buah-buahan segar ini Oh iya kandungan vitamin C jambu biji ini lebih besar dibanding jeruk loh Dalam 100 gram jambu biji mengandung vitamin C sebanyak 184 miligram Sedangkan jeruk hanya 50 miligram saja Oke deh sekarang kita buat sari cengkehnya Oh iya cengkeh merupakan rempah asli Indonesia Di abad 17 cengkeh menjadi primadona Harga cengkeh saat itu lebih mahal dibandingkan emas batangan loh Cengkeh tidak hanya punya aroma yang sedap Kandungan senyawa penolik dan antioksidan yang tinggi Membuat cengkeh menjadi pengawet alami Nah sekarang saring air rebusan cengkeh ini ya Sip deh Selanjutnya kita haluskan jambu biji Jangan lupa beri air secukupnya Air cengkeh dan kayu manis Hasilnya kita saring ya Sip lanjut Terebus sari jambu biji Biar manis beri gula Aduk-aduk sampai mendidih Lanjut ke tahap masak yuk Campur potongan buah dengan 2 sendok air cengkeh Beri gula secukupnya ya Oh iya masaknya dengan api kecil Sip lah Oke deh lanjut ke tahap kemas yuk Sebelumnya sari buah dan potongan buahnya sudah didinginkan Tinggal kemas dalam botol berukuran 250 gram Setiap bulan kasuci bisa menghasilkan 500 botol setup Penjualannya juga sudah tersebar ke beberapa daerah di Jawa Barat Harganya terjangkau banget 15.000 rupiah per botolnya Oh iya Tambahan cengkeh membuat minuman ini tahan 3 hari Kalau di luar kulkas Dan tahan sebulan kalau disimpan dalam kulkas Campuran buah dan rempah Bikin minuman ini punya rasa yang khas Hmm enak banget Capek bermain langsung deh minum setup jambu dan nanas Segar Masya Allah tinggi bener ini pohon Sudah capek-capek naik Jambunya kok gak ada sama sekali ya Alhamdulillah Panen banyaknya jambu Lumayan Ini dia orangnya Pak Pak Ogah Kayaknya ada yang manggil Masa sih ada setan sih yang ngari bolong begini Aneh di atas pak Waduh Ngapain Wan di atas Duh Ini raja minyak satu ini ada-ada aja Pantas aja ini pohon gak ada jambunya Aneh minta jambunya Enak aja Udah capek-capek ngumpulin jambu Diminta Maaf ya Wan Layang kali aja Akhir-akhir ini penggunaan bahan pengawet pada makanan semakin marak Apalagi makanan yang tidak bisa bertahan lama seperti baso Saksikan di laptop si Unyil sesaat lagi Saksikan di atasius Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax